Bismillahirrahmanirrahim Perempuannya dasimah Kan kalau perempuan pakai ta Muslim laki-laki Perempuan Muslimah Mumin laki-laki Perempuan Soim laki-laki Perempuan Ketemu kan Dasim laki-laki Perempuan Dasimah Masya Allah Hati-hati dengan setan ini Tugas pertamanya Dia akan mengisi ruang-ruang kosong di rumah Jadi begitu anda keluar Dia masuk ke situ Masuk Baik di kamar anda Ruangan anda Makanya Nabi menyampaikan Mohon maaf Ketika anda masuk ke ruangan Ada atau tidak ada orang Katakan salam Assalamualaikum Kata Nabi Setan ini akan berkata kepada kawannya Kita tidak punya tempat menetap di sini Tapi kalau anda tidak ucapkan itu Dia akan katakan kepada kawannya Kita punya tempat menetap di sini Makanya anda jangan kaget Kalau siang Anda bisa lewat ruang makan Masya Allah Lewat dapur Lewat kamar mandi Perasaan biasa saja Tiba-tiba malam Bisa lain suasananya Malam bangun jam 2 Pengen tahajud Begitu keluar kamar Tiba-tiba Ada bunyi Gitu kan Padahal mungkin pintu yang bergeser saja Tiba-tiba kalimatnya bisa berubah Hati-hati di ruang makan Masya Allah Ada baju warnanya putih Rambutnya panjang Itu dasim Dasim Makanya biasakan ketika anda masuk Ucapkan salam Assalamualaikum Ada atau tidak ada orang Begitu anda katakan Assalamualaikum Setan berkata Tidak ada tempat bagi kita menetap di sini Katakan Biasakan pulang dari sini Masuk kamar Kalau tidak ada orang Ada orang Tidak ada orang Ucapkan Biasakan Assalamualaikum Tidak dijawab Itu normal Kalau dijawab Alaikum salam Itu mungkin masalah tersendiri Saya ajarkan ini pada Anak saya sejak usia 2 tahun Dia bisa bicara Saya bilang Hati-hati Di kamar ini Itu ada setan Namanya dasim Dasim Kalau kakak masuk Ucapkan Assalamualaikum Dia tidak nunggu lama Seketika dia praktekan Dia buka pintu kamar Dia katakan Assalamualaikum dasim Dia sebut namanya di situ Hati-hati ya Antum Tidak amalkan itu Itu yang mengganggu Antum Yang sering jadikan dia Hadir dalam mimpi buruk Yang sering mengambat Antum Dalam ibadah Sering tidak memberikan Kenyamanan di rumah Dia itu yang berlaku Dia entaranya Dia masuk pada minuman Dan makanan Antum tidak sebutkan Nama Allah di dalamnya Mau minum Antum tidak menyebut Nama Allah Misal Kata Nabi Biasakan Anda Mau minum Mau makan Sebut minimal kalimat Allah Bismillah Al-Mu'appa Kalangan Imam Malik Nomor hadis 2020 Posisi paling kanan sebelah bawah Kalau makanan sudah dihidangkan Ambil dengan tangan kananmu Yang paling dekat denganmu Kemudian sebut nama Allah Mau minum Bismillah Mau makan Bismillah Apapun Bismillah Ketika Anda sebut nama Allah Maka setan dasi akan berkata pada kawannya Ini bukan bagian kita Anda tidak sebut namanya Dia akan katakan Kita punya bagian dari makanan dan minuman ini Tidak sedikit orang makan dan minum Tidak menjadi berkah dalam kehidupannya Ada makan sehari Sekali makan tiga piring Tapi tidak ada energi untuk ibadah Baca Al-Quran bisa satu jam Baca Al-Quran Sepuluh menit sudah nyerah Hati-hati Dunia dikejar-kejar Menunaikan sholat fardu terlambat Padahal makannya banyak Tapi antum dapat Orang makan secukupnya Minum secukupnya Karena keberkahan ada di dalamnya Jadi energi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 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 Subhanahu wa ta'ala